Aktris Tamara Blesinski nampaknya harus menelan kekecewaan kalau laporannya di Badan Reserse Kriminal Barreskrim Mabes Polri pada selasa 12 Oktober ternyata ditolak. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 13 Oktober, kuasa hukum Tamara Johansyah mengatakan laporan kliennya belum diterima karena diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang menguatkan bukti tindak pidana. Seakan kecewa dengan laporannya yang ditolak, Tamara Blesinski mencurahkan isi hatinya melalui media sosial Instagramnya. Ia pun menyayangkan karena laporannya itu ditolak dan rencananya akan menuntut keadilan. Dalam unggahannya yang lain, Tamara juga menjelaskan jika selama ini ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Menurut penuturan dari Johansyah, Tamara Blesinski merugi puluhan miliar rupiah karena penipuan terkait bisnisnya. Sedangkan menurut pengakuan Tamara sendiri, ia mengaku sudah menderita selama belasan tahun lamanya. Namun saat ini, ia tidak sekadar menuntut hartanya saja, tapi juga ingin mencari keadilan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati